Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan membuat bio link di website sendiri ya. Biasanya bio link ini teman-teman bisa temukan di Instagram, TikTok, ataupun social media yang lainnya. Biasanya user akan mencantumkan link di bio Instagram misalnya ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan membuat hal seperti itu, tetapi di dalam website sendiri ya. Kita akan membuat bio link dengan menggunakan WordPress. Oke teman-teman, teman-teman bisa mengikuti langkah yang pertama ya, yaitu untuk pembelian hosting dan domain. Apa itu hosting? Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet, supaya website kita bisa diakses 24 jam non-stop. Diibaratkan rumah, hosting adalah tanah, dan website adalah rumah. Jadi kita membutuhkan hosting untuk membuat sebuah website. Sama halnya ketika ingin membuat rumah, maka kita membutuhkan tanah terlebih dahulu ya. Sekarang kita bisa ke website Niagara Hoster dengan mengetikan Pomola.com Lalu teman-teman bisa klik enter atau nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Nah, nanti akan terbuka website seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Lalu pilih web hosting. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan disini pilih paket hosting sesuai dengan keinginannya. Ada paket premium cocok untuk website personal branding atau blog. Ada paket bisnis untuk website bisnis, portal berita atau toko online. Lalu paket cloud startup untuk performa yang lebih maksimal. Selain itu nanti teman-teman bisa lihat di masing-masing fitur unggulan di setiap paket. Ada performa standar disini untuk paket premium. Performa meningkat untuk paket bisnis. Performa maksimal hingga 10 kali untuk paket cloud startup. Dan masing-masing disini ada 100 website yang bisa dibuat di paket premium dan paket bisnis. Ada 300 website yang bisa dibuat di paket cloud startup. 100 GB SSD storage atau penyimpanan di paket premium. 200 GB NVMe storage di paket bisnis dan di paket cloud startup. Lalu ada email gratis di masing-masing paket. Yang artinya disini teman-teman bisa membuat nama email sesuai dengan nama domainnya. Sebagai contoh jika nama domain teman-teman pemola.com Maka teman-teman bisa membuat nama email dengan admin.pemola.com, info.pemola.com atau yang lainnya ya. Untuk jumlah email yang bisa dibuat di masing-masing paket mencapai 100 email ya. Teman-teman bisa lihat nanti untuk detailnya. Selanjutnya ada domain gratis di masing-masing paket. Perlu diketahui teman-teman untuk domain gratis ini hanya berlaku untuk 1 tahun pertama ya. Berikutnya teman-teman bisa ke bagian service and support disini. Ada jaminan 30 hari uang kembali jika tidak puas dengan layanan dari Niaga Hoster. Jaminan uptime 99,9%. Artinya Niaga Hoster memberikan jaminan kalau server hostingnya jarang sekali terjadi yang namanya down. Jadi kalau website teman-teman di hosting disini jarang sekali kemungkinan terjadinya down. Berikutnya ada bantuan support 24 jam yang siap membantu jika terjadi kendala. Sekarang teman-teman bisa klik lihat fitur lengkap. Nah disini ada yang tidak kalah penting teman-teman yaitu subdomain. Dimana ada 100 subdomain di paket premium dan di paket bisnis. Lalu ada 300 subdomain di paket cloud startup ya. Nah disini yang dimaksud dengan subdomain artinya kita bisa membuat lebih dari satu website dengan subdomain atau domain yang berbeda. Cukup di satu hosting saja tidak perlu membeli hosting lagi. Oke jika sudah cukup jelas silahkan teman-teman pilih paket sesuai dengan kebutuhannya ya. Disini saya akan pilih paket premium. Teman-teman bisa klik pilih paket. Selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ke bagian durasi paket. Disini silahkan teman-teman tentukan durasi paket yang diinginkan. Untuk mendapatkan gratis domain minimal teman-teman mengambil durasi paket 12 bulan ya. Teman-teman bisa klik disini. Semakin tinggi paket yang dipilih biasanya akan mendapatkan diskon yang semakin tinggi juga ya. Kemudian teman-teman disini bisa masukkan email dan juga nomor telepon. Disini saya sudah masukkan ya teman-teman untuk email dan nomor telepon yang aktif. Lalu silahkan pilih metode pembayaran. Disini saya akan pilih brifa misalnya. Kemudian disebelah kanan nanti teman-teman bisa masukkan kode kupon disini. Kode kuponnya yaitu pemola ya. Lalu teman-teman klik tambahkan. Maka disini nanti harganya akan berubah ya. Nah setelah itu teman-teman bisa klik buat tagihan pembayaran disini. Oke teman-teman disini kita sudah diarahkan ke halaman invoice atau ke halaman pembayaran ya. Nah nanti disini teman-teman bisa melihat untuk nomor akun dari pembayarannya ya. Dan disini juga teman-teman bisa melihat untuk total yang harus dibayarkan. Silahkan teman-teman lakukan pembayaran terlebih dahulu ya. Disini saya rekomendasikan teman-teman untuk langsung melakukan pembayaran. Oke teman-teman disini saya sudah melakukan pembayaran. Dan setelah teman-teman melakukan pembayaran bisa cek email apakah ada link untuk login ke dalam member area Niagara Hoster atau tidak. Jika tidak ada teman-teman bisa ke menu login dan melakukan reset password. Klik disini ya. Nah disini nanti teman-teman bisa klik lupa password. Kemudian teman-teman bisa buat password disini ya. Teman-teman bisa masukkan email yang digunakan untuk pendaftaran. Lalu teman-teman klik reset kata sandi atau password. Nah kemudian nanti teman-teman bisa cek email untuk melihat password, link password yang dikirim dari Niagara Hoster. Disini ada email dari Niagara Hoster untuk ubah password. Teman-teman klik. Lalu teman-teman klik disini ubah password. Nah disini nanti teman-teman bisa masukkan password yang baru dan disini untuk password yang baru juga ya. Jadi disini untuk konfirmasi passwordnya. Oke saya akan coba input teman-teman. Saya sudah input disini lalu masukkan password yang sama juga disini dengan yang ada di atas. Kemudian teman-teman bisa klik confirm disini ya. Oke disini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan reset password. Dan sekarang juga teman-teman sudah masuk ke dalam member area dari Niagara Hoster. Nah teman-teman bisa klik lewati disini. Dan disini nanti teman-teman bisa melakukan claim domain, install wordpress dan yang lainnya ya. Yang pertama teman-teman disini kita bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman belum mendapatkan email verifikasi. Teman-teman bisa klik ulang disini ya. Untuk melakukan verifikasi kembali. Dan teman-teman sekarang coba bisa cek email. Nah disini untuk melakukan verifikasi. Teman-teman silahkan klik dan lakukan verifikasi email. Oke disini kita bisa cancel saja ya. Untuk verifikasi dua langkah. Kalau teman-teman ingin mengaktifkan silahkan di klik enable. Nah untuk yang ini kita bisa close. Selanjutnya teman-teman kita bisa melakukan claim domain disini. Teman-teman bisa klik claim domain. Lalu teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di paket yang dibelinya ya. Sebagai contoh disini teman-teman saya akan masukkan domain pemula tutor. Kemudian teman-teman bisa pilih ekstensinya. Disini saya akan pilih .com. Lalu kita cek availability. Atau ketersediaannya. Nah disini domain masih tersedia ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat disini. Domain available. Kemudian teman-teman bisa klik claim domain. Nah disini nanti teman-teman bisa masukkan informasi yang diminta oleh Nia Gauster. Disini pilih personal. Kita klik next step. Atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Klik next step. Kemudian disini kita bisa masukkan untuk detail kontaknya ya. Oke setelah teman-teman meng-input detail kontak yang diminta oleh Nia Gauster. Teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik finish registrasi. Nah disini ada notifikasi seperti ini. Dimana Nia Gauster akan melakukan peninjauan kontak terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik continue. Dan disini teman-teman bisa melihat bahwa status domain teman-teman sudah aktif ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek email untuk melakukan konfirmasi kontak. Disini teman-teman bisa lihat ada email baru ya untuk melakukan konfirmasi kontak. Nah teman-teman silahkan klik. Lalu teman-teman bisa klik link yang dikirim disini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu teman-teman silahkan lakukan konfirmasi disini. Dan disini saya akan pilih approve. Lalu teman-teman klik submit. Oke disini untuk proses konfirmasi sudah selesai ya teman-teman. Dan akan diproses. Sekarang teman-teman bisa close dan kembali ke member area dari Niaga Hoster. Jadi sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil untuk melakukan pembelian hosting dan domain. Jika disini nanti status domain teman-teman belum aktif. Teman-teman bisa chat CS dari Niaga Hoster disini ya. Jadi seperti itu saja teman-teman bagaimana cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuat website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu. Membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Halo teman-teman semuanya. Setelah teman-teman melakukan pembelian hosting dan domain di Niaga Hoster. Sekarang kita akan melakukan setup untuk web hosting yang kita miliki. Disini pastikan teman-teman sudah login ke dalam member area dari Niaga Hoster di edge panelnya ya. Nah kemudian nanti teman-teman bisa lihat disini. Untuk melakukan setup di web hosting. Teman-teman klik setup. Lalu klik start now disini. Nah disini akan muncul seperti ini. Untuk siapa kita membuat website. Apakah untuk diri sendiri, untuk seseorang, atau kita sudah memiliki website. Nah di bagian ini kita bisa skip saja teman-teman. Klik disini. Dan selanjutnya akan muncul seperti ini. Apakah kita akan membuat website baru atau migrasi website. Kita bisa skip teman-teman disini. Nah di bagian sini teman-teman kita bisa pilih nama domain yang kita beli tadi ya. Yang ini. Lalu kita klik select. Lalu disini juga kita langsung bisa klik finish setup. Oke disini ditunggu ya teman-teman untuk progressnya. Nah disini nanti SSL juga terinstall secara otomatis ya. Di bagian ini nanti akan muncul dua notifikasi ya teman-teman. Atau dua menu seperti ini. Disini teman-teman bisa lihat view website. Nah masih seperti ini ya. Masih kosong. Teman-teman bisa kembali ke sini. Klik manage site. Dan teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Disini nanti teman-teman bisa lihat. Ada nama domain teman-teman. Teman-teman klik. Nah maka nanti tampilan defaultnya akan seperti ini ya. Disini ada nama domain teman-teman. Dan ini tampilan defaultnya. Kita close. Dan kita kembali lagi ke dashboard Niagara Hoster. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi WordPress. Untuk melakukan instalasi WordPress. Silahkan teman-teman ke menu home. Atau ke halaman home. Nah disini nanti teman-teman bisa lihat untuk hosting yang dimiliki. Lalu teman-teman klik manage. Nah kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman hosting. Lalu teman-teman klik disini auto installer. Lalu teman-teman pilih disini adalah WordPress. Klik select. Nah kemudian teman-teman bisa masukkan untuk judul website. Yang akan digunakan misalnya pemula tutorial. Lalu teman-teman bisa masukkan email yang akan digunakan. Kemudian teman-teman bisa masukkan username disini untuk login. Dan juga teman-teman bisa buat password disini. Pastikan disini teman-teman mengingat username dan password karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Teman-teman klik di bagian advance. Nah disini nanti pastikan teman-teman menginstallnya di dalam domain utama. Dan disini jika ada directory silahkan dikosongkan seperti ini. Kemudian di bagian database kita biarkan default teman-teman. Kita bisa klik next. Selanjutnya disini teman-teman bisa pilih versi WordPress terbaru. Kemudian pilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya kita cari bahasa Indonesia. Atau disini saya akan biarkan default bahasa Inggris. Kemudian teman-teman bisa klik install. Nah disini proses untuk instalasi WordPressnya. Silahkan teman-teman tunggu sampai selesai. Nah jika sudah seperti ini teman-teman berarti instalasi sudah selesai ya. Teman-teman akan diarahkan kembali ke dashboard dari Niagara Hoster. Nah sekarang bagaimana caranya untuk teman-teman login ke dalam website yang sebelumnya diinstall. Caranya adalah pastikan teman-teman berada di menu hosting. Nah disini ada domain teman-teman ya. Silahkan diklik. Nah sekarang seperti ini ya. Untuk login ke dalam dashboard website teman-teman tinggal akses nama domainnya. Kemudian tambahkan slash wp lalu dash atau strip admin. Kemudian teman-teman klik enter. Nah kemudian teman-teman bisa masukkan untuk username dan password yang digunakan untuk menginstalasi WordPress tadi ya. Setelah teman-teman input teman-teman bisa klik login. Nah ini adalah dashboard dari website teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah selesai untuk melakukan setup hosting dan juga untuk melakukan instalasi WordPress di Niagara Hoster ya. Nah sekarang teman-teman bisa close untuk member area dari Niagara Hoster. Oke teman-teman jadi untuk tutorial kali ini untuk melakukan setup hosting di Niagara Hoster dan melakukan instalasi WordPress sudah selesai ya. Oke saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya setelah teman-teman selesai melakukan instalasi WordPress. Sekarang kita akan melakukan instalasi tema. Tapi sebelum itu kita bisa ubah dulu untuk settingan bahasanya ke bahasa Indonesia saja teman-teman. Kalau teman-teman disini settingannya belum bahasa Indonesia ya. Jadi ke setting lalu ke bagian general. Nah disini teman-teman bisa ubah juga untuk site title dan tagline-nya. Jadi kalau teman-teman klik kanan di bagian visit site. Nah ini kalau teman-teman ingin ubah seperti ini. Ya namanya teman-teman bisa ubah disini. Di site title dan tagline. Lalu scroll ke bawah disini untuk bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia ya. Nah setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik save changes. Maka sekarang settingannya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke disini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Untuk melakukan instalasi tema ke bagian tampilan lalu ke bagian tema. Teman-teman klik tambah baru. Nah disini kita akan menggunakan tema Astra teman-teman. Ini ya atau kalau tidak muncul teman-teman bisa ketikan disini. Yaitu Astra. Nah ini teman-teman klik install. Ditunggu untuk proses instalasinya. Sekarang teman-teman bisa klik aktifkan ya. Nah disini tema teman-teman sekarang adalah Astra. Nah kalau kita refresh disini maka tampilannya akan berubah. Berikutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi plugin. Teman-teman kembali ke dashboard web. Lalu ke bagian plugin, plugin terpasang. Nah kita akan hapus dulu plugin bawaan default. Dari hosting ataupun dari wordpressnya ya. Disini kita centang. Lalu kita pilih nonaktifkan. Di bagian plugin ya teman-teman. Terapkan. Lalu kita klik centang kembali disini. Lalu kita hapus teman-teman. Klik terapkan ya. Klik OK. Nah untuk membuat biolink ini kita hanya memerlukan satu plugin teman-teman. Yaitu Elementor. Ke bagian plugin. Klik tambah baru. Teman-teman cari di bagian pencarian plugin. Namanya Elementor ya. Nah ini teman-teman tinggal klik install sekarang. Kita tunggu untuk proses instalasinya. Sekarang teman-teman tinggal klik aktifkan. Nah disini untuk Elementor sudah terinstall ya. Akan muncul menu baru seperti ini. Selanjutnya teman-teman kita akan membuat satu halaman ya. Jadi disini silahkan teman-teman kelamang. Dan klik tambah baru. Nah disini kita close teman-teman. Kita buat misalnya halaman home gitu ya. Lalu teman-teman bisa terbitkan disini. Atau klik publish. Nah setelah itu setelah diterbitkan. Teman-teman kembali ke WordPressnya. Ke dashboard website. Lalu kita akan atur untuk settingan dari website kita ya teman-teman. Oke. Disini teman-teman ke bagian pengaturan. Lalu ke bagian membaca ya. Nah disini kita pilih di laman status. Kita pilih home. Disini ya. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan simpan perubahan. Pengaturan disimpan. Sekarang ke bagian pengaturan. Ke bagian permaling. Kita atur disini jadi nama tulisan. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Lalu kita akan buat untuk menu. Jadi kita ambilkan. Lalu ke bagian menu teman-teman. Kita buat disini misalnya main menu. Lalu teman-teman klik buat menu. Nah kita centang teman-teman halaman home ini. Lalu teman-teman tambahkan ke menu. Sudah ditambahkan. Pilih menu utama dan menu off canvas. Simpan menu. Nah sekarang kalau teman-teman kesini. Coba di klik judulnya. Nah sekarang seperti ini ya. Sudah ada halaman yang kita buat. Dan hanya tampil satu halaman disini. Oke. Jadi seperti itu untuk settingan website dan membuat halaman atau membuat menu. Oke teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian desain dari website biolink kita ya. Nah disini teman-teman silahkan ke bagian laman. Klik semua laman ya. Nah silahkan ke halaman home teman-teman. Kita klik sunting ya. Lalu kita klik sunting dengan elementor disini ya. Silahkan di klik. Nah kita tunggu. Kita akan diarahkan ke page builder nya. Oke teman-teman. Jika muncul seperti ini kita close saja. Kita minimize dulu. Kita close. Nah disini teman-teman. Kita akan menggunakan namanya intersection ya. Kalau saat ini mungkin yang aktif adalah flexbox container. Nah kita akan menonaktifkan ini. Jadi teman-teman kembali ke dalam dashboard web. Silahkan teman-teman login ya ke dashboard web nya. Ke bagian elementor. Lalu teman-teman cari disini namanya pengaturan. Lalu teman-teman ke bagian fitur. Scroll ke bawah. Di bagian fitur stabil ya. Teman-teman bisa cari flexbox container. Lalu dipilih tidak aktif atau inaktif. Muncul seperti ini. Tinggal klik deaktif ya. Nah setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di klik simpan. Oke sekarang teman-teman bisa kembali ke sini. Lalu teman-teman di refresh. Nah sekarang muncul bagian dalam atau namanya intersection. Nah sekarang teman-teman bisa ke bagian pengaturan di pojok bawah kiri ini ya. Oke. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Pilih di bagian tata letak halaman. Kita pilih elementor canvas. Di sini ya silahkan di klik. Biar tampilannya full ya teman-teman. Jadi tidak ada untuk headernya. Nah seperti ini teman-teman bisa klik perbarui dulu. Oke teman-teman. Ini navigatornya kita close ya. Nah kita tambahkan sebuah section di sini. Pilih satu kolom teman-teman. Nah ini kita akan kasih background teman-teman. Silahkan ke gaya. Jenis latar klasik. Nah untuk backgroundnya teman-teman silahkan pilih yang diinginkan. Saya akan pakai warna seperti ini teman-teman. Oke. Lalu kita bisa kelanjutan. Nah padding kita non aktifkan link padding. Kita buat persen. Margin atas saya buat 5 mungkin ya. Nah seperti ini. Lalu yang bawah saya biarkan kosong dulu ya. Nah sekarang teman-teman kita bisa klik di sini. Lalu kita masukkan namanya bagian dalam atau intersection ke sini. Ini ada 2 kolom. Kita hapus ya. Klik kanan lalu dihapus teman-teman. Nah sekarang kita klik di sini teman-teman. Namanya saya akan gunakan fitur testimonial ya. Tapi di sini nanti kita akan masukkan foto pemilik website ini ya misalnya. Nah kita tarik ke sini ke dalam intersectionnya. Lalu kontennya ini kita hapus teman-teman. Nah berikutnya pilih gambar. Nah teman-teman nanti bisa unggah berkas dan klik pilih berkas ya. Di sini saya akan langsung tarik filenya ke sini teman-teman. Oke. Misalnya ini ya teman-teman. Lalu saya langsung klik pilih. Nah selanjutnya di sini kita bisa posisi gambar atas ya. Nah seperti ini. Oke. Lalu teman-teman bisa ke bagian gaya. Di sini kita atur di bagian gambar teman-teman ya. Nah ukuran gambar teman-teman bisa sesuaikan. Sebagai contoh saya akan buat 97 misalnya ya. Jadi seperti ini. Lalu saya akan buat jenis batas solid. Nah kemudian bordernya width-nya ya atau ketebalannya 3. Di sini saya kasih warna putih. Nah nanti seperti ini ya. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Selanjutnya kita ke bagian nama. Nah nama ini nanti teman-teman bisa ganti ya. Dan title-nya. Itu teman-teman bisa ganti di konten. Nah di sini namanya siapa. Kemudian dia di bagian jujul ini. Kita isi pekerjaannya ya. Misalnya sebagai website developer gitu. Lalu kemudian misalnya. Business owner gitu ya. Oke. Nah kemudian kita langsung ke bagian gaya. Ke bagian nama. Di sini kita atur warnanya jadi putih teman-teman. Nah seperti ini ya. Lalu ke bagian penulisan. Kita atur sekalian. Jenis font-nya di sini ya. Kita pilih pop-ins teman-teman. Lalu size-nya misalnya 18. Atau 17 seperti ini. Nah kemudian di bagian judul. Yang ini ya. Nah kita buat juga warnanya misalnya putih. Gitu ya. Lalu penulisan. Kita ubah di sini jenis font-nya. Pop-ins. Size-nya 15. Nah seperti ini ya. Teman-teman bisa perbarui. Nah sekarang. Kalau teman-teman coba refresh ke sini. Nah maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke selanjutnya kita kembali ke sini. Klik di sini teman-teman. Nah kita akan tambahkan sebuah deskripsi untuk ini ya. Untuk apa? Untuk pemilik webnya. Jadi kita tambahkan intersection ke sini. Oke. Ini klik kanan dan kita hapus. Nah kita tambahkan konten di dalamnya. Teman-teman bisa masukkan penyunting teks di sini. Nah seperti ini ya. Lalu kontennya nanti teman-teman bisa ubah sesuai keinginan di sini ya. Sebagai contoh teman-teman. Saya akan masukkan seperti ini. Halo perkenalkan saya John Do ya. Ini kita ubah. Nah seperti ini ya teman-teman bisa masukkan deskripsinya. Lalu kita atur di bagian gaya rata tengah. Warna teks putih. Nah lalu di bagian penulisan kita klik. Dan kita ubah di sini jenis fontnya. Jadi poppins teman-teman. Size-nya 15. Oke. Lalu kita klik di bagian intersectionnya. Klik ya. Nah teman-teman ubah di sini di bagian tata letak. Saya akan ubah jadi 500. Nah seperti ini. Lalu ke bagian lanjutan. Margin. Kita buat persen. Kita matikan linknya. Saya buat misalnya 2%. Nah seperti ini ya. Lalu perbarui. Oke. Nah setelah itu teman-teman bisa klik kembali di sini. Kita masukkan bagian dalam atau intersection ke sini. Oke. Lalu di sini kita hapus ya. Kolom yang ini. Klik kanan dan hapus. Nah kita perbarui dulu teman-teman. Setelah perbarui. Coba kita refresh dulu ya. Di sini. Untuk previewnya. Nah seperti ini sekarang. Oke. Kita kembali ke buildernya teman-teman. Di sini. Sekarang kita akan memasukkan untuk. Sosial media yang kita miliki ya. Misalnya seperti Youtube. Ataupun misalnya. Marketplace. Misalnya Shopee. Ataupun yang lainnya. Di sini ya. Nah nanti teman-teman bisa masukkan. Dan kita akan masukkan linknya ya. Oke teman-teman. Sebagai contoh. Kita klik di sini. Di bagian. Intersection nya. Tata letak. Dan kita buat lebarnya 700. Nah jadi nanti kontennya berada di kolom ini ya. Oke. Yang pertama teman-teman. Kita klik di sini. Nah kita cari namanya itu. Icon box teman-teman ya. Atau kotak icon. Di bagian widget. Sorry. Teman-teman cari aja icon ya. Yang ini. Kotak icon. Masukkan ke sini. Nah. Sekarang. Yang pertama teman-teman. Kita akan masukkan link. Misalnya kan sebagai website developer. Biasanya akan memiliki link GitHub ya teman-teman. Nah teman-teman tinggal cari di sini. Iconnya yang pertama. Kita cari namanya GitHub. Oke. Lalu klik di sini. Lalu sisipkan ya. Nah seperti itu. Lalu di sini kita masukkan. Untuk namanya. Misalnya. GitHub. Gitu ya. Nah. Deskripsi nya. Saya akan masukkan seperti ini saja. Akun. GitHub. Gitu ya. Teman-teman bisa atur sesuai keinginan. Oke. Berikutnya teman-teman. Di sini tentunya harus ada link yang teman-teman input ya. Jadi nanti teman-teman bisa terapkan ke link dari sosial media yang teman-teman miliki ya. Misalnya Facebook. Atau misalnya kalau Shopee. Ya teman-teman input link Shopee nya di sini. Gitu ya. Nah sebagai contoh. Karena ini GitHub ya. Mungkin teman-teman bisa buat akun dulu. Tapi di sini saya akan akses webnya saja ya teman-teman. Di github.com. Nah nanti teman-teman tinggal copy saja ya. Link webnya. Gitu ya. Tapi kalau akun sosial media ya teman-teman bisa copy link sosial media teman-teman ya. Linknya baru nanti di sini. Atau kalau Shopee ya di input link Shopee teman-teman. Link toko teman-teman gitu ya. Intinya input di sini. Gitu saja teman-teman ya. Oke. Nah kemudian di bagian lihat. Saya akan pilih frame teman-teman. Sorry. Bukan frame ya tapi stack. Nah seperti ini. Lalu di sini saya akan pilih segi 4. Nah jadi seperti ini tampilannya ya. Oke sekarang kita ke bagian gaya. Di sini. Posisi icon kiri. Nah seperti ini ya. Ini di versi. Oke ini juga pilih kiri ya. Ini di versi. Versi desktopnya teman-teman. Oke. Lalu di sini kita pilih. Untuk tabletnya teman-teman bisa sesuaikan. Dan versi mobile-nya. Nah versi mobile-nya. Kita pilih rata kiri juga. Nah jadi seperti ini ya. Jadi sama antara versi desktop dan versi mobile-nya. Oke kita kembali ke sini dulu. Kemudian. Kita akan atur di bagian background dulu mungkin ya teman-teman. Kelanjutan. Nah di sini teman-teman scroll ke bawah. Jadi di sini ya di bagian content ini. Kelanjutan. Nah kita masukkan di latar. Oke. Lalu backgroundnya kita buat di sini hitam. Nah jadi seperti ini ya. Ini ada perbedaan ya teman-teman. Kemudian perbedaan antara background ini. Antara background ini dengan yang di sini. Ini kan agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda ya. Nah kemudian kita ke bagian batas teman-teman ya. Oke. Di sini saya akan kasih solid. Dan nilainya 1 mungkin ya. Oke. Lalu border radiusnya atau radius batasnya 5. Perbarui dulu teman-teman. Di sini kita atur warnanya. Teman-teman bisa atur sesuai keinginan. Saya akan buat seperti ini misalnya. Coba perbarui teman-teman. Lalu kalau kita refresh seperti apa sih. Nah seperti ini ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kita ke bagian builder lagi. Lalu teman-teman bisa ke bagian. Oke. Di sini. Ke bagian total atak teman-teman. Padding kita buat 14. Nah jadi kontennya seperti ini ya. Ada apa ya agak masuk ke dalam backgroundnya. Lalu di sini. Kelatar teman-teman. Nah kita bisa kasih latar hovernya seperti apa. Jadi hover itu saat mouse diarahkan akan berubah ya. Nah misalnya seperti ini teman-teman. Oke saya akan masukkan warna seperti ini misalnya. Mungkin nggak kelihatan ya. Coba perbarui dulu teman-teman. Kita coba refresh ya. Nah seperti ini ya. Warnanya sama dengan background yang ada di sini. Oke gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa ke gaya teman-teman. Nah di sini kita atur di bagian icon ya. Oke. Di sini icon github. Warna premiernya teman-teman bisa sesuaikan. Oke. Kita masukkan warna seperti ini mungkin ya misalnya. Oke. Lalu untuk ukurannya 24. Nah seperti ini ya. Oke. Untuk yang lainnya biarkan default. Mungkin ke radius batas kita buat 5. Nah jadi seperti ini ya. Tinggal ke bagian konten teman-teman. Nah kita atur pertama warna teksnya. Di sini jadi putih. Nah ini sudah berubah jadi putih ya. Lalu kita atur di bagian penulisan teman-teman. Di sini kita atur jadi poppins ya. Dan size-nya 19. Oke. Ini 600 ya ketebalannya. Lalu di bagian deskripsi teman-teman. Kita pilih penulisannya. Di sini jadi poppins. Size-nya 14. Nah seperti ini ya. Perbarui. Nah selanjutnya bagian ini teman-teman tinggal digandakan atau di duplikat. Lalu diganti kontennya teman-teman ya. Nah sebagai contoh. Seperti ini ya. Kita akan coba duplikat. Klik kanan ya. Klik kanan di tanda pensil ini. Lalu digandakan. Nah ini teman-teman tinggal klik. Nah sekarang kita ganti misalnya jadi icon YouTube. Nah teman-teman tinggal cari iconnya. Kita cari di sini namanya YouTube gitu ya. Klik dan klik sisipkan. Nah sekarang nanti teman-teman tinggal ubah di sini. Di bagian judulnya ya. Yaitu jadi YouTube gitu. Lalu di bagian sini deskripsinya teman-teman ganti akun YouTube. Nah di sini teman-teman tinggal ganti icon. Ah sorry. Diganti link YouTube-nya gitu ya. Seperti GitHub tadi. Teman-teman tinggal input di sini ya. Nah di sini saya tidak akan contohkan lagi ya. Nanti tinggal di input sendiri. Nah sekarang tinggal ke bagian gaya. Kita atur di bagian icon. Nah YouTube itu identik dengan apa? Dengan warna apa? Biasanya kan merah. Nah kita input di sini. Warna merah. Gitu ya teman-teman. Oke. Disesuaikan saja. Oke kita akan buat dua lagi. Klik kanan dan gandakan misalnya. Ini nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalnya kalau tidak ada GitHub ya tidak perlu di input GitHub gitu ya. Klik di sini. Kita ubah misalnya sekarang jadi portfolio teman-teman. Misalnya teman-teman ada website untuk menampung portfolio. Nah teman-teman cari di sini link ya. Saya akan pakai link lalu sisipkan. Oke. Di sini kita ubah jadi portfolio. Gitu ya. Oke. Di sini lalu kita ubah textnya jadi portfolio saya gitu ya. Oke. Untuk warnanya mungkin saya akan coba siapkan dulu teman-teman. Warna iconnya ya. Di sini kita ke bagian gaya. Lalu ke bagian icon. Nah ini warna primernya kita ganti. Nah jadi seperti ini ya. Nah kita duplikat lagi. Klik kanan dan gandakan. Ini kita klik teman-teman. Lalu kita ubah di sini jadi. Misalnya teman-teman ada toko di Shopee gitu ya. Nah di sini diubah jadi Shopee. Iconnya kita cari chart mungkin ya. Atau Shopee. Shopee ya. Ini kita gunakan ini. Klik sisipkan. Nah seperti ini. Lalu teman-teman bisa diubah. Jadi. Oh ini sudah berubah ya. Jadi Shopee. Lalu di sini kita ubah jadi toko Shopee gitu misalnya. Nanti teman-teman tinggal input untuk linknya di sini gitu ya. Nah warnanya kita bisa sesuaikan kembali ya. Jadi di sini silahkan ke bagian gaya. Icon. Nah di sini warnanya kita masukkan. Seperti ini misalnya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita perbarui dulu. Lalu kita akan lihat teman-teman untuk perubahannya seperti apa. Refresh ya. Nah sekarang seperti ini ya. Cukup bagus teman-teman. Oke. Ini kalau kita klik. Akan mengarahkan ke GitHub. Nah seperti ini ya. Atau ini misalnya kalau teman-teman klik kan langsung menimpa website kita ya. Nah mungkin kita akan atur ketika di klik akan membuka tab baru. Caranya cukup mudah. Nah teman-teman bisa kembali ke page builder. Lalu di sini misalnya di GitHub ya. Kita klik. Nah ini di bagian konten. Di bagian tautan ini teman-teman atur. Di sini buka di jendela baru ya. Lalu perbarui. Nah kalau teman-teman refresh. Kita klik akun GitHub. Nah maka nanti akan membuka tab baru seperti ini ya. Oke. Kembali lagi ke builder teman-teman. Sekarang kita bisa ke bawah. Kita klik di sini teman-teman. Kita cari di bagian widgetnya. Namanya divider ya. Atau pembagi. Tarik ke sini. Nah ini ke bagian gaya teman-teman. Saya akan atur warnanya seperti ini. Teman-teman bisa pilih warna yang diinginkan ya. Lalu jaraknya kita non-aktifkan. Atau buat dua ya defaultnya. Nah sekarang teman-teman klik di sini. Lalu kita masukkan tajuk atau heading ke sini. Di bawah divider ya teman-teman. Nah di sini. Oke. Nah ini teman-teman ganti misalnya jadi follow me. Nah kita akan masukkan misalnya akun sosial media teman-teman yang lainnya ya. Misalnya Facebook. Atau Instagram. Atau yang lainnya ya. Nah lalu di sini kita pilih tengah. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke bagian gaya. Di sini kita atur warnanya teksnya jadi putih. Penulisan. Pilih poppins teman-teman. Size-nya 18. Atau 19 boleh ya. Dan dekorasi pilih garis bawah. Ke bagian lanjutan. Margin. Matikan link margin buat persen. 3 persen ya. Nah jadi seperti ini. Oke. Lalu teman-teman cari di sini. Di widgetnya. Namanya sosial. Icon sosial. Yang ini teman-teman tarik. Dan lepaskan atau. Taruh di bawah follow me ini ya. Nah seperti ini ya. Lalu kita atur dulu untuk icon sosial medianya. Sebagai contoh. Di sini YouTube kita hapus ya. Di sini YouTube kita hapus ya. Karena kan ini udah ada nih teman-teman. Oke. Berarti kita tambahkan. Misalnya apa. Misalnya. Kita pilih di sini telegram ya. Nah ini misalnya. Oke. Lalu kita tambahkan lagi. Misalnya. Instagram. Nah ini ya. Silahkan di klik. Lalu sisipkan. Nah berikutnya. Teman-teman bisa input nih. Untuk link sosial medianya ya. Misalnya untuk. Facebook. Nah teman-teman klik di sini. Lalu nanti linknya silahkan di input di sini. Itu ya. Nah berikutnya. Kita akan. Ke bagian. Gaya teman-teman. Untuk warna. Ini kan kalau warna resmi itu. Warna bawaan. Defaultnya ya teman-teman. Jadi default Facebook itu kan biru gitu ya misalnya. Nah kita ubah jadi warna khusus. Lalu kita atur di sini jadi hitam. Nah seperti ini ya. Lalu untuk ukurannya. Size-nya kita buat 20. Dan padding-nya 24. Sorry-sorry. Padding ini gak perlu teman-teman. Tapi spasi ya. Nah seperti ini. Spasinya. Kemudian kita atur di bagian jenis batas jadi solid. Masukkan warna seperti ini. Saya buat 1. Nah nanti seperti ini ya. Lalu border radius gak usah ya. Nah kita perbarui dulu teman-teman. Oke sekarang coba kita refresh. Nah sekarang tampilannya seperti ini ya. Oke cukup bagus teman-teman. Kita kembali ke patch builder. Kita bisa duplikat saja yang follow me ini teman-teman. Jadi kita klik kanan di sini. Dan digandakan. Lalu tarik ke bawah teman-teman. Di bagian bawah apa. Bawah social media ya. Lalu kita klik. Di sini kita ubah text-nya ke bagian content ya. Jadi pay. Nah seperti ini. Lalu untuk text-nya teman-teman bisa ganti. Saya akan masukkan seperti ini. Oke jadi copyright-nya misalnya. Lalu ke bagian gaya teman-teman. Kita atur di bagian penulisan. Saya buat 14. Font-nya ya. Lalu ketebalannya 400. Dan di bagian dekorasi. Garis bawahnya kita pilih tak satu pun. Nah seperti ini. Kemudian coba kita perbarui teman-teman. Lalu kita refresh. Kita lihat. Nah sekarang seperti ini ya. Oke. Jadi sudah selesai. Untuk bio link-nya ya. Mungkin kita akan. Sembunyikan ini teman-teman. Atau kita akan hilangkan ya. Untuk scroll ke atas ini. Jadi caranya teman-teman tinggal kembali ke dashboard website. Ke bagian. Tampilan. Lalu ke bagian sesuaikan. Di sini kita coba cek di bagian global teman-teman. Lalu pilih gulir ke atas. Yang ini ya. Dan kita enable kan ya. Disable maksudnya. Kita non aktifkan di sini. Nah lalu teman-teman bisa klik terbitkan. Oke. Teman-teman bisa kembali ke dalam dashboard web sekarang. Langsung ticlose. Nah ini kalau kita refresh. Maka sekarang di sini scroll ke atasnya sudah hilang. Dan bio link teman-teman sudah selesai. Coba kita klik kanan teman-teman inspeksi. Kita lihat versi mobilnya. Nah di sini sudah mobile responsif juga teman-teman. Oke. Jadi tampilannya seperti ini ya. Oke. Sekarang ini teman-teman bisa kembali ke versi desktop. Dan teman-teman bisa close untuk page builder-nya. Oke teman-teman jadi sampai di sini untuk pembuatan website bio linknya sudah selesai ya. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial kali ini. Oke saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.